Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam 2 Korintus 9 pada ayatnya yang ke-13a. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Sedara-sedara melakukan pelayanan ada banyak sekali tantangan, cobaan, bahkan hadangan dalam bentuk wilayah pelayanan yang jauh, luas, atau penolakan-penolakan atau dana. Tetapi pembacaan kita bersama bercerita bagaimana jemaat yang ada di Makedonia memberikan teladan. Mereka tahan uji. Mereka sabar. Mereka kontinu dalam melakukan pelayanan. Itu yang diharapkan Paulus supaya jemaat di Korintus melakukan hal yang sama. Sedara-sedara pelayanan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita tahan uji, tentu saja kita mendapat kemuliaan dari Allah Bapak. Tahan ujilah dalam pelayanan. Sehingga kita boleh menjadi contoh teladan dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita berdoa. Biarlah kami setia tahan uji dalam pelayanan. Meski banyak tantangan, tapi Tuhan akan memampukan kami. Amin. Tuhan memberkati selalu.